Ditawal informasi pertama pemirsa warga Kejabatan Mijen, Kabupaten Debak digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita terbukus kardus yang dibuang di tepi jalan desa. Diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan yang dibuang oleh pelakunya untuk menghilangkan jejak. Penemuan mayat wanita di dalam kardus didukuh bengkal desa pasir Kejabatan Mijen, Kabupaten Debak ini pada Rabu sore. Pertama kali mayat wanita tanpa identitas tersebut ditemukan oleh seseorang pencari rumput. Seorang saksi Muhammad Latif mengatakan dirinya pertama kali melihat kardus yang tertutup rapat dengan lakban tersebut saat mencari rumput di lokasi penemuan. Sekitar pukul 16.30 dirinya yang duduk-duduk di sekitar lokasi mencium aroma menyingat yang ditipulkan dari sebuah kardus. Lantaran penasaran dan takut dirinya kemudian memberitahu kepada temannya saat dibuka kemudian mereka melihat tubuh manusia dan tangan yang sudah hampir jadi keraka. Terima kasih. 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 Terima kasih.